Raksasa, Anda hanya tidak tahu banyak. Siaping berdiri di udara, memegang tombak neraka. Dunia neraka muncul di sekelilingnya satu demi satu. Seolah-olah dia menciptakan alam neraka yang tak terhitung jumlahnya. Dia seperti dewa neraka yang menguasai alam neraka yang tak terhitung jumlahnya dan mengendalikan nasib semua makhluk hidup. Dari dalam udara, sejumlah besar kekuatan neraka melonjak, membentuk rune neraka yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berubah menjadi ketajaman neraka yang menakutkan dan menembak ke arah Liu Xiong. Ah! Liu Xiong tertangkap basah. Seluruh tubuhnya dihancurkan oleh dunia neraka dan menghantamnya. Dia terluka parah dan tidak bisa menahan muntahan setegup darah. Kekuatan neraka yang mengerikan bahkan meresap ke dalam organ dan jiwanya. Samar-samar, dia merasa jiwanya sedang dilahap oleh iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akan menariknya ke dunia neraka dan kekedalaman neraka. Tidak bagus. Kekuatan macam apa ini? Teknik iblis macam apa ini? Mengapa begitu menakutkan? Saya harus lari. Liu Xiong ketakutan setengah mati. Saat ini, dia benar-benar merasakan bahaya kematian. Jika dia tidak lari, dia akan benar-benar dibunuh oleh manusia trial realm yang lemah ini. Memikirkan hal ini, dia sangat frustrasi dan merasa terhina tanpa akhir. Dia adalah orang suci abadi dengan kehidupan abadi yang jauh melampaui manusia biasa. Dia seharusnya mengendalikan segalanya. Tapi sekarang, dia dipukuli oleh manusia lemah dan hanya bisa lari. Ini sungguh memalukan. Jika berita ini tersiar, dia akan langsung menjadi bahan tertawaan seluruh alam semesta. Namun dia adalah orang yang ambisius dan tahu apa artinya menjadi fleksibel. Teknik, pelarian tanpa bentuk bayangan. Ini adalah teknik melarikan diri yang membuat Liu Xiong terkenal. Begitu dia menggunakannya, dia akan segera berubah menjadi bayangan. Dia tidak akan terlihat dan menyatu dengan kehampaan, bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dengan teknik ini, dia telah lolos dari kematian berkali-kali. Karena itu, dia bisa mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya dan tumbuh menjadi orang suci abadi seperti sekarang ini. Suara mendesing. Dalam sekejap, Liu Xiong mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Siluetnya bersinar dan dia segera berubah menjadi bayangan, menyatu dengan kehampaan, ingin melarikan diri begitu saja. Masih ingin lari. Mata Xiaoping bersinar karena kedinginan. Memegang tombak neraka, dia menikam Liu Xiong. Teknik keempat tombak penekan setan neraka, penghancuran. Tiba-tiba, cahaya hitam yang menakutkan muncul dari kedalaman tombak neraka. Untayan energi neraka yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain, berputar dan berputar. Sinar cahaya ini melampaui kecepatan cahaya. Itu menembus kehampaan dan hampir seketika tiba di samping Liu Xiong. Ah! Liu Xiong segera menjerit nyaring. Tubuhnya yang telah berubah menjadi bayangan langsung dipukul. Seluruh tubuhnya jatuh dari kedalaman kehampaan, dan sejumlah besar darah keluar. Gelombang energi neraka yang kuat meresap ke dalam jiwanya seperti belatung. Aura iblis neraka yang tak terhitung jumlahnya sepertinya ingin melahap jiwanya. Hanya dengan satu tombak, dia terluka parah di tempat. Semua sel di tubuhnya hancur. Saya tidak bisa menerima ini, saya tidak bisa menerima ini. Bagaimana mungkin manusia biasa bisa memahami kekuatan mengerikan seperti itu? Ini tidak mungkin, ini pasti ilusi. Aku ingin membunuhmu, aku ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Liu Xiong meraung marah dan mencoba melawan. Segera, darah dan jaringan otot menggeliat dan berubah menjadi selusin aliran. Dia sepertinya ingin berubah menjadi selusin bayangan dan melarikan diri ke segala arah. Selama sebagian dari dirinya berhasil melarikan diri, dia akan mampu bertahan. Bagaimanapun, dia adalah orang suci yang abadi. Menyerahkan sebagian tubuhnya bukanlah apa-apa. Menangkan Aastrisku, kamu masih ingin melarikan diri di depanku. Tetap di sini dan mati. Siaping menekan. Dengan ledakan, kekosongan itu bergetar. Getaran dahsyat terjadi dalam radius miliaran kilometer. Planet yang tak terhitung jumlahnya mengalami retakan yang mengerikan. Kekosongan di sekitarnya memadat dan terkunci sepenuhnya. Selusin bayangan di dekatnya mencoba untuk keluar, tetapi seolah-olah mereka bertabrakan dengan dinding besi. Dengan beberapa poni, selusin bayangan Liu Xiong terlempar ke belakang, menyebabkan dia merasa pusing. Lalu, dia kembali ke tubuh aslinya. Dia terbaring di kehampaan seperti ikan mati, terengah-engah dan berkeringat banyak. Mustahil, manusia biasa ingin membunuhku. Kamu pasti sedang bermimpi. Biarpun aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Ayo mati bersama. Ekspresi Liu Xiong sangat mengerikan. Dia sangat ketakutan. Dia merasa jiwanya telah terkena tombak dan kemudian pukulan yang kejam. Hal itu dengan cepat hancur. Bahkan tubuh kematian tidak bisa menyelamatkannya. Dia merasa bahwa dia akan mati. Bahkan jika dia melarikan diri sekarang, dia tidak akan bisa menghindari kematian. Kekuatan tombak itu terlalu menakutkan. Itu bisa menghancurkan materi abadi. Namun, semakin dekat dia dengan kematian, dia jadinya semakin gila. Kebenciannya pada siaping melonjak. Jika bukan karena bajingan ini, dia tidak akan berakhir seperti ini. Dalam sekejap, kekuatan penghancur yang mengerikan muncul dari dalam tubuhnya dan dua artefak suci tingkat rendah. Seolah-olah sebuah bintang akan meledak, memancarkan cahaya tak berujung. Tanpa ragu, Liu Xiong ingin menghancurkan dirinya sendiri dan mati bersama siaping. Hati-hati, Tuan, orang ini ingin menghancurkan dirinya sendiri. Di ruang Mountain River Pearl, sapi hijau merasakan hal ini dan segera memperingatkan. Dia sangat cemas. Ini karena tidak dapat dibayangkan betapa mengerikannya penghancuran diri yang dilakukan oleh orang suci yang abadi. Dalam radius miliaran kilometer, semua makhluk hidup akan musnah. Semua planet akan hancur. Bahkan jika orang suci yang tak mati terkena serangan ini, dia akan terluka parah. Dia tidak akan bisa pulih bahkan setelah bertahun-tahun. Terlebih lagi, siaping belum menjadi orang suci yang abadi. Setelah dipukul oleh Liu Xiong dan ledakan dua artefak suci tingkat rendah, dia akan terluka parah bahkan dengan Blood River. Dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Kamu ingin menyeretku ke bawah bersamamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Mati. Tapi bagaimana siaping membiarkannya melakukan itu? Matanya bersinar dengan rasa dingin yang menakutkan. Kekuatan spiritual dari sembilan kerajaan ungu mulai bergetar. Lautan bergolak dan ombak melonjak. Dia menyalurkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam gagak emas neraka. Gagak emas neraka di tubuhnya direbus dan dibakar. Gelombang kekuatan lahir dari dalam tubuhnya dan disalurkan. Desir. Segera, dia melemparkan tombak neraka di tangannya. Seberkas cahaya hitam muncul di kedalaman kehampaan. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan Indra Ilahi pun tidak dapat mendeteksinya. Ia melesat melintasi kehampaan dan menusuk tubuh Liu Xiong. Ini? Ini. Liu Xiong tercengang. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri, tetapi sebelum dia berhasil, tubuhnya tertusuk oleh tombak neraka. Kekuatan destruktif meledak di tubuhnya. Dengan ledakan, tubuhnya meledak berkeping-keping. Kekuatan neraka yang mengerikan meledak di kedalaman roh primordialnya, merobek jiwanya menjadi beberapa bagian. 2.142 Tidak mungkin, Liu Xiong sudah mati. Dia mati begitu saja. Di kejauhan, Penatuat Rin Ritchie tidak percaya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Xiaoping bisa membunuh orang suci abadi dengan mudah. Orang macam apa Liu Xiong itu? Dia adalah orang suci abadi dari jarak beberapa tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah nenek moyang keluarga Liu, pahlawan tiada taraf yang telah hidup selama ratusan juta tahun. Orang seperti itu pasti telah melalui banyak pertempuran dan situasi yang mengancam jiwa. Selain itu, dia memiliki tubuh abadi. Bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Selain itu, Xiaoping hanyalah manusia fana di alam bencana guntur tahap akhir. Meskipun dia hanya berjarak satu alam besar dari alam abadi, perbedaannya seperti langit dan bumi. Itulah perbedaan antara manusia fana dan Sein. Secara umum, orang suci abadi dapat membunuh sekelompok penggarap alam bencana guntur dengan lambayan tangannya. Namun, manusia sebelum dia telah membunuh orang suci abadi seperti Liu Xiong dengan tangannya sendiri. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan pohon dunia. Sungguh sulit dipercaya. Bahkan sebagai tetua suku Trin, yang telah hidup lebih dari satu juta tahun dan telah melihat banyak pahlawan dan jenius dari berbagai ras, dia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Ini adalah bencana guntur yang membunuh seorang dewa. Betapa konyolnya hal itu. Jika berita ini menyebar, pasti akan mengejutkan seluruh alam semesta dan membuat banyak orang suci gemetar. Baiklah, semua harta ini milikku. Dengan gerakan menggenggam, Siaping segera mengumpulkan dua artefak suci tingkat rendah yang ditinggalkan oleh Liu Xiong, iblis kegelapan ilahi dan palu pemusnahan petir. Meskipun dia memiliki banyak harta sihir, artefak suci masih sangat berharga. Apalagi, tidak butuh banyak tenaga untuk mengumpulkan kedua alat suci tersebut. Pertama-tama, mereka dipukuli sampai mati oleh Siaping. Kedua, Liu Xiong hampir meledakan dirinya sendiri sekarang, yang juga memakan asal dari dua alat suci tingkat rendah, menyebabkan vitalitasnya rusak parah. Yang terpenting, kedua senjata suci itu telah menyaksikan kekuatan Siaping dan sudah bersedia tunduk padanya. Mereka tidak memiliki banyak masalah dalam mengakui Siaping sebagai tuan mereka. Selain dua senjata suci tingkat rendah, Liu Xiong juga memiliki harta spasial yang berisi banyak harta karun. Itu semua adalah koleksi Liu Xiong selama bertahun-tahun, termasuk sejumlah besar spirit ye, pil ye, dan mineral. Semuanya tak ternilai harganya. Sayangnya, Liu Xiong bukanlah iblis neraka dan tidak bisa menjadi pupuk bagi pohon dunia. Kalau tidak, dia pasti sudah menangkapnya sejak lama dan membuatnya mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Nah, apakah ada tikus kecil di sebelahnya? Lupakan saja, ayo pergi, jangan sampai malam yang panjang membawa masalah. Siaping menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan aura kuat yang bersembunyi di kedalaman kehampaan, seolah aura itu bisa melancarkan serangan diam-diam kapan saja. Penguasa aura ini tidak lebih lemah dari Liu Xiong. berkali-kali musuh-musuh tersembunyi itu mencoba melancarkan serangan diam-diam, tetapi mereka tidak menemukan kekurangan apapun, karena Siaping selalu waspada, tidak memberi mereka kesempatan. Tikus-tikus ini mungkin merasakan pertarungan antara dia dan Liu Xiong, jadi mereka diam-diam datang, mencoba memanfaatkannya. Sayangnya, dia tidak memberikan terlalu banyak peluang kepada musuh-musuh ini. Dengan pemikiran itu, Siaping kembali ke bintang dalam sekejap dan pergi dengan cepat. Dari saat Siaping meninggalkan medan perang hingga bintang meninggalkan Starfield, musuh yang tersembunyi di kosmos gelap tidak memilih untuk melancarkan serangan diam-diam. Jelas, mereka sangat takut dengan kekuatan Siaping. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tidak lama setelah Siaping pergi, dua atau tiga sosok muncul di kedalaman kehampaan, memancarkan aura sage abadi. Mereka melihat ke arah kiri Siaping dengan ekspresi serius. Aku tidak menyangka bahwa Liu Xiong yang licik masih akan mati, dan dia mati di tangan makhluk fana di alam kesengsaraan petir. Siapa yang akan percaya ini? Kesengsaraan petir yang membunuh seorang dewa hanyalah sebuah fantasi. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya akan mengira saya gila, desah seorang lelaki tua berjubah hijau. Bukankah begitu? Saya ingin melancarkan serangan diam-diam berkali-kali, tetapi saya memaksakan diri untuk berhenti. Indra Kenamku memperingatkanku bahwa jika aku benar-benar berani menyerang, aku pasti akan mati. Sekarang, sepertinya saya berhenti. Lihat anak itu, dia sudah lama mengetahui posisi kita dan selalu waspada. Orang tua berjubah hitam lainnya berkata dengan nada lega. Untungnya, dia berhati-hati dan tidak melancarkan serangan diam-diam, atau dia mungkin mengikuti jejak Liu Xiong. Sungguh pemuda yang menakutkan. Kapan seorang jenius muda yang menakutkan muncul di alam semesta? Dia bisa membunuh seorang imortal di alam kesengsaraan petir. Jika dia benar-benar bisa menjadi seorang imortal, bukankah dia akan menantang surga? Ini benar-benar seperti bagian belakang mendorong bagian depan. Seorang lelaki tua berjubah biru menghela nafas. Dia merasa dirinya semakin tua. Dia sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan pemuda seperti itu. Jika saya tidak salah, pemuda ini seharusnya menjadi buronan penjahat terkenal baru-baru ini, WuWudi. Orang tua berjubah hijau itu mengatakan tebakannya. Begitu, sebenarnya itu WuWudi. Mata lelaki tua berjubah hitam itu berbinar. Pantas saja aku merasa anak itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan bahkan dengan sengaja menunjukkan kekurangannya selama pertarungan untuk menjebakku. Sekarang, sepertinya aku benar. Saya mendengar bahwa dia memiliki gaya abadi yang melindunginya. Jika kami menyerang dengan gegabuh, kami pasti akan ditekan oleh imortal gaya. Kalau begitu, kita akan mati tanpa mayat utuh. Dia terdengar sangat lega. Untungnya, dia berhati-hati dan tidak menyerang. Setelah hidup begitu lama, bahkan sebagai seorang sage abadi, dia tahu apa yang disebut kewaspadaan. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Lupakan, ini juga kesalahan si idiot itu, Liu Xiong. Jika dia tidak memprovokasi WuWudi tanpa alasan dan menindas orang lain, dia tidak akan berakhir seperti ini. Dia pantas mendapatkannya. Orang tua berjubah hijau dengan cepat melepaskan diri dari masalah ini dan berkata, lagi pula, Liu Xiong sudah mati. Distribusi kekuatan medan bintang ini perlu diubah. Selain itu, keluarga Liu telah memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk memuntahkannya. Keluarga Liu bisa begitu mendominasi di bidang bintang ini karena kekuatan Liu Xiong. Seperti kata pepatah, kesuksesan adalah karena Liu Xiong, dan kegagalan juga karena Liu Xiong. Jika Liu Xiong masih hidup, maka tidak ada yang berani menyentuh keluarga Liu. Tetapi sekarang setelah Liu Xiong meninggal, keluarga Liu telah musnah sepenuhnya. Tidak ada yang bisa melindungi mereka. Tentu saja, dengan kematian Liu Xiong, keluarga Liu secara alami tidak perlu ada lagi. Mari kita bagi keluarga Liu menjadi tiga bagian. Masing-masing dari tiga keluarga kita akan mendapat bagian. Tentu, saya setuju dengan metode ini. Ekspresi imortal sage acuh tak acuh. Segera, nasib keluarga Liu diputuskan. Inilah kekejaman alam semesta. Tanpa dukungan dari orang yang berkuasa, tanpa kekuatan yang cukup, tidak peduli berapa banyak kekayaan yang dimiliki seseorang, mustahil untuk melindunginya. Itu hanyalah ilusi. 2.143 Beberapa hari kemudian, satu detik untuk diingat. Xia Ping telah menyempurnakan dan memperbaiki dua senjata suci kelas rendah yang dia peroleh dari Liu Xiong, palu pemusnahan Guntur dan Iblis Surgawi kegelapan. Hari ini, dia akhirnya menyempurnakan kedua senjata suci sepenuhnya dan menguasainya secara menyeluruh, mencapai ranah menyatu dengan senjata tersebut. Suara mendesing gelombang-gelombang. Segera, dia merasakan bahwa dua senjata suci tingkat rendah telah memberinya sumber kekuatan yang sangat besar di kedalaman tubuhnya, yang telah meningkatkan kekuatan sihir dari sembilan rumah umuh di tubuhnya secara signifikan. Selama periode waktu ini, dia tidak hanya menyempurnakan dua senjata suci tingkat rendah, tetapi dia juga menggunakan dua atau tiga buah abadi. Segera, kekuatan sihir Xia Ping telah meningkat pesat, menghemat upaya puluhan ribu tahun dalam memadatkan kekuatan sihirnya. Harus dikatakan bahwa energi yang terkandung dalam buah abadi terlalu besar dan luar biasa. Jika orang biasa menggunakan tiga buah abadi, tubuh mereka akan meledak karena energinya. Namun, Ye Si Wen berbeda. Tiga buah abadi hanya dapat dianggap sebagai suplemen yang bermanfaat. Meski begitu, itu telah menghemat banyak usahanya dalam memadatkan kekuatan sihirnya. Ini bisa dianggap sebagai manfaat yang besar. Dia merasa bahwa dia semakin dekat dan dekat dengan puncak alam bencana guntur. Samar-samar, sepertinya dia akan segera menyentuh perbatasan laut penderitaan. Di kedalaman kehampaan, ada juga energi bencana guntur yang semakin kuat muncul. Seolah-olah dia sedang duduk di atas peniti dan jarum. Seperti yang diharapkan dari senjata suci tingkat rendah. Senjata itu benar-benar memiliki kekuatan sihir yang tak ada habisnya. Siaping sangat puas melihat bahwa dia telah memperoleh dua senjata suci tingkat rendah, palu penghancur guntur dan bencana langit kegelapan. Meskipun kekuatan mereka tidak sebanding dengan harta neraka seperti tombak neraka, mereka masih merupakan harta yang relatif kuat. Misalnya, palu penghancur guntur dapat mengendalikan energi bencana guntur, yang dapat mengerahkan kekuatan teknik guntur kekacauan di tubuh siaping lebih dari 10 kali lipat. Dengan ayunan palu, rasanya seperti guntur yang mengakhiri dunia. Musuh biasa mungkin akan terbunuh dengan ayunan palu. Mereka tidak akan mampu menahannya sama sekali. Dan bencana langit kegelapan juga merupakan harta pendukung yang bagus. Setelah digunakan, ia dapat langsung menyergap musuh dan menjebak musuh sepenuhnya di dalamnya, sehingga mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dalam keadaan khusus tertentu, hal ini dapat memainkan peran yang sangat besar. Hem, Hagol Slime tampaknya telah berhasil berevolusi. Tiba-tiba, siaping membuka matanya. Sambil berpikir, ia langsung merasakan bahwa Hagol Slime yang sedang dalam proses evolusi telah mengalami perubahan besar. Dengan suara deras, sosoknya bersinar, dan dia segera terbang ke tempat Hagol Slime mengasingkan diri untuk berevolusi. Letaknya di sebuah lembah, dan tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia dalam radius 10 juta kilometer. Setelah melahap batu ibu pertiwi, Hagol Slime, yang awalnya berbentuk tebol, tampaknya memiliki rune misterius dan garis hukum yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Tubuhnya memancarkan aura esensi bumi yang kaya dan tak terduga, seolah-olah telah berkomunikasi dengan esensi bumi dan menjadi bagian darinya. Namun, pada saat itu, langit tiba-tiba terbelah. Ruang mutiara sungai gunung terhubung langsung dengan kehampaan alam semesta, dan retakan spasial yang besar muncul, mengoyak dunia. Panjangnya ribuan kilometer. Kecelakaan gelombang-gelombang-gelombang. Usaran besar selebar ribuan kilometer muncul di langit, dan kekuatan bencana yang besar muncul. Warnanya emas dan mengeluarkan aura metalik saat energi petir yang menakutkan berkumpul. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini kesengsaraan petir? Ini bukan kesengsaraan petirku, tapi kesengsaraan petir emas kecil. Siaping menyipitkan matanya. Dia segera merasakan bahwa kesengsaraan petir ini tidak ditujukan padanya, tetapi pada Hagol Slime. Itu muncul ketika Hagol Slime hendak maju. Tuan, jangan khawatir. Ini adalah kesengsaraan harta karun ajaib. Ini adalah kesengsaraan yang harus dilalui oleh semua harta spiritual ketika mereka akan maju ke artefak suci. Kali ini, Hagol Slime harus melalui Golden Geng Guntur. Pada saat itu, Green Ox muncul dan menjelaskan kepada Siaping. Hagol Slime akhirnya akan ditingkatkan menjadi artefak suci. Hebat sekali. Corin juga datang ke tempat ini dan sangat bersemangat. Ini adalah kesengsaraan harta karun ajaib, kesengsaraan untuk maju ke artefak suci. Mendengar kata-kata ini, Siaping langsung mengerti. Manusia tidak hanya harus melalui masa kesusahan untuk melampaui kematian dan memasuki kesucian, tetapi harta sihir juga harus melalui masa kesusahan untuk bisa maju ke artefak suci. Hanya setelah melalui kesengsaraan ini dan dibaptis oleh kesengsaraan surgawi dan menyerap kekuatan hukum langit dan bumi, barulah itu benar-benar menjadi artefak suci yang sangat kuat. Emas kecil seharusnya baik-baik saja, kan? Siaping bertanya dengan sedikit khawatir. Tidak masalah. Akumulasi Hagol Slime sangat dalam. Ia juga telah menelan batu ibu pertiwi, harta langkah surga dan bumi. Melewati kesengsaraan surgawi ini semudah membalikkan tangan. Corin menyatakan hal itu bukan masalah besar. Namun, kita tidak boleh terlalu dekat. Kita harus menjaga jarak tertentu. Jika tidak, kita tidak hanya akan terpengaruh, tetapi juga dapat menyebabkan kekuatan kesengsaraan surgawi meningkat, menyebabkan Hagol Slime menderita bahkan kesengsaraan yang lebih besar. Green Ox berkata dengan suara yang dalam. Baiklah. Siaping mengangguk. Sosoknya melintas dan segera meninggalkan jangkauan kesengsaraan Hagol Slime. Dia hanya melihat dari jauh dan tidak mau ikut campur. Namun, jika Hagol Slime benar-benar menghadapi bahaya, dia akan tetap memilih untuk menyelamatkannya. Begitu suaranya turun, guntur geng emas di atas langit membombardir. Itu adalah kilat emas, seolah-olah terkondensasi dari logam. Petir emas secara mengesankan berubah menjadi pisau, pedang, tombak, busur dan anak panah, tombak, cambuk, dan delapan belas senjata lainnya. Puluhan ribu pedang dan senjata dibombardir secara bersamaan, menghantam tubuh Hagol Slime dengan keras. Momentum semacam ini seperti penyerangan ribuan pasukan dan kuda. Sangat menakutkan. Tiba-tiba, Hagol Slime berubah menjadi bola emas dengan diameter sekitar 10 meter. Tanda padat muncul di permukaan bola. Sungguh tak terduga, seolah itulah asal muasal bumi. Bang-bang-bang. Semua guntur geng emas dibombardir, segera mengeluarkan serangkaian suara benturan logam yang mengerikan. Percikan api berceceran di mana-mana, dan suara dentang terdengar. Apalagi golden geng thunder tidak berhenti sama sekali. Itu turun seperti tetesan hujan, seperti badai yang dahsyat. Sekitar puluhan ribu kilometer dipenuhi dengan aura kekerasan. Bahkan ketika geng guntur emas ini mendarat di tanah, tanah, pohon, batu, bunga, dan sebagainya segera terkikis oleh geng kiemas dan seketika berubah menjadi logam. Boleh dikatakan, kawasan seluas puluhan ribu kilometer itu seolah telah berubah secara permanen menjadi zona logam. Namun, meski begitu, Hagol Slime masih belum terluka. Itu seperti dewa yang berdiri di atas bumi, menyerap semua energi bumi. Tidak peduli apa jenis golden geng thunder yang membombardirnya, tidak hanya tidak melukainya, tetapi juga membuatnya marah ribuan kali, membantunya menghilangkan kotoran. Itu seperti seorang pandai besi yang memurnikan pisau. Itu terlalu kuat. Setelah melahap batu ibu pertiwi, lendir emas hadiberkati oleh ibu pertiwi. Ia memiliki pertahanan mutlak. Guntur geng emas belaka tidak dapat melukainya sama sekali. 2.144 Kali ini, kesengsaraan harta karun ajaib berlangsung selama sehari semalam penuh. Dengan tubuh golden slimeh sebagai pusatnya, area dalam radius 100 ribu kilometer terkena dampak petir geng emas. Geng kiemas yang tak ada habisnya mengikis setiap sudut dalam jarak 100 ribu kilometer, mengubah tempat ini secara permanen. Awalnya, terdapat pegunungan batu dan tanah yang mengjulang tinggi, namun saat ini, mereka juga terkikis oleh geng kiemas dan berubah menjadi gunung logam. Bisa dikatakan itu adalah pegunungan logam yang tak terbatas. Dan pepohonan yang mengjulang tinggi, ilalang, bunga, dan sungai semuanya berubah menjadi mineral logam, berubah menjadi pohon logam, ilalang logam, dan bunga logam. Area dalam jarak 100 ribu kilometer berwarna emas, mengandung aura logam yang kuat. Samar-samar, ada banyak pedang yang memotong dan bertabrakan di sini, itu sangat ajaib. Golden slimeh yang semula berdiameter 10 meter juga mengalami perubahan besar. Itu dibombardir oleh golden gang lightning yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus mengeluarkan kotoran. Ujung-ujungnya ukurannya hanya 1 cm, seperti manik kaca. Tapi yang tersisa hanyalah intisarinya, kristalisasi setelah dihancurkan oleh kesengsaraan harta karun ajaib. Ledakan Ketika petir geng emas terakhir membombardir, pusaran mengerikan segera muncul di langit. Golden slimeh sepertinya telah berkomunikasi dengan asal mula alam semesta dan menerima pengakuan alam semesta. Suara mendesing. Dalam sekejap, sejumlah besar energi, serta informasi hukum alam semesta, turun dari kedalaman kehampaan, mengalir ke dalam lendir emas seperti air raksa yang mengalir ke tanah. Dan golden slimeh tidak menolak, dengan rakus melahap energi asal mula alam semesta, serta informasi hukum dari kedalaman alam semesta, sehingga hukum yang tak terhitung jumlahnya terekam di kedalaman tubuhnya. Samar-samar, garis hukum yang padat muncul di sekujur tubuhnya, secara mengesankan mencapai alam transendensi. Ada rasa transendensi. Bahkan seluruh tubuhnya dilengkapi dengan kekayaan asal mula alam semesta, yang segera mengembang hingga seukuran bola sepak, yang tampaknya penuh elastisitas. Saya akhirnya berhasil. Siaping sangat bersemangat. Dia memiliki hubungan spiritual yang sangat dekat dengan golden slimeh, jadi dia segera merasakan bahwa golden slimeh telah berhasil bertransformasi. Itu benar-benar menjadi harta ajaib tingkat sage. Dia melihat pola emas yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuh golden slimeh, mulia dan misterius. Namun di kedalaman tubuhnya, tampak ada garis-garis hitam pekat, yang sepertinya merupakan energi dari neraka. Itu mungkin kekuatan yang diperoleh dengan melahap biji neraka. Pola emas dan hitam yang terjalin satu sama lain, menghadirkan kesatuan yang luhur, tak terduga. Lendir. Tiba-tiba, golden slimeh membuka matanya, jejak kecerdasan terpancar dari dalam pupilnya. Dengan suara mendesing, ia melompat ke pelukan siaping dengan sangat gembira, mengungkapkan kegembiraannya. Namun, meskipun telah naik level menjadi harta sihir tingkat suci, ia masih belum mampu berkata terlalu banyak. Ia hanya dapat berkomunikasi dengan siaping melalui pikirannya. Xiaojin, perubahan apa yang kamu alami? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Lendir. Golden slimeh memiringkan kepalanya, dan sejumlah besar informasi segera dikirimkan kepikiran siaping, memberi tahu dia perubahan yang terjadi pada tubuh golden slimeh, serta kemampuan yang dimilikinya. Golden slimeh, dan memiliki sifat serta kemampuan senjata apapun. Kemampuan ilahi 2, telan segalanya. Telan semua mineral di dunia dan ambil energi mineral itu sebagai milik Anda. Kemampuan ilahi 3, tubuh tanah. Kemampuan khusus yang diperoleh dengan melahap batu induk gaya. Selama penggunanya berdiri di tanah, pengguna akan dapat menyerap kekuatan esensi bumi tanpa henti. Kekuatan pengguna tidak akan pernah melemah. Selama penggunanya berdiri di tanah, tubuh pengguna akan mampu menahannya dan melepaskan 10 kali, atau bahkan 100 kali, kekuatan penggunanya. Kemampuan ilahi 4, tak terhentikan. Setelah mengatasi kesengsaraan harta sihir, penggunanya menyatu dengan batu induk gaya dan memperoleh hukum getaran. Ia dapat dengan mudah membelah semua materi di dunia. Tidak ada yang bisa menghentikan ketajamannya. Kemampuan ilahi 5, gempa bumi. Salah satu kekuatan inti dari batu induk gaya. Hal ini dapat menyebabkan gempa bumi, kehampaan bergetar, dan badai spasial. Semakin besar rasa sakit dan kemarahan di dalam hati penggunanya, semakin menakutkan getarannya. Akan terjadi. Hal ini dapat membuat dunia mengetahui penderitaannya. Kuat. Terlalu kuat. Merasakan informasi tersebut, siaping menjadi tercengang. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa Golden Slimae akan menerima peningkatan kekuatan yang luar biasa setelah naik level menjadi artefak suci tingkat rendah, dia tidak menyangka hal itu akan menjadi begitu menakutkan. Setiap kemampuan ilahi sebanding dengan artefak suci. Meskipun Golden Slimae hanyalah artefak suci tingkat rendah, pada kenyataannya, bahkan artefak suci tingkat tinggi biasa pun mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Golden Slimae. Tidak mengherankan jika setelah seorang sage mendapatkan Golden Slimae, dia mampu mendominasi alam semesta dan menyapu bersih semua sage lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Tentu saja, sekarang Xiao Jin telah melahap batu induk gaya, potensinya telah melampaui semua Slimae lingkungan sebelumnya. Jika terus dipelihara, bukan tidak mungkin Golden Slimae bisa menjadi artefak suci terkuat. Bagaimanapun, ini bisa terus berkembang. Ini mungkin salah satu kemampuannya yang paling menakutkan. Xiao Jin Siaping menggerakkan pikirannya dan dengan suara mendesing, Golden Slimae langsung berubah menjadi pedang emas besar. Ada pola emas gelap pekat yang terukir di atasnya dan mengandung kekuatan hukum alam semesta yang sangat kuat. Pedang emas besar di tangannya seperti pedang raja. Dalam sekejap, kedua kakinya berdiri di atas tanah. Seolah-olah tubuhnya, jiwanya, dan kekuatannya telah menyatu sepenuhnya dengan bumi. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Bahkan sumber energi menakutkan dari kedalaman bumi pun seperti gelombang pasang. Itu melewati kakinya ke anggota tubuhnya dan bahkan ke kedalaman sembilan rumah ungu besar. Kekuatan yang tak terkalahkan dan tak ada habisnya muncul di tubuhnya. Dong Memikirkan hal ini, Siaping memegang pedang emas besar dan mengayunkannya dengan lembut. Seketika, ruang di kejauhan terkoyak. Retakan ruang angkasa yang mengerikan sepanjang ribuan kilometer muncul. Ruang ini sama sekali tidak dapat menahan ketajaman Golden Slimae dan mudah terkoyak. Tuan, jangan, jangan, jangan uji pedangnya di sini. Mutiara gunung dan sungai akan segera runtuh. Seketika, banteng hijau itu ketakutan setengah mati dan segera menghentikan langkah Siaping selanjutnya. Karena setelah diayunkan oleh pedang emas besar, seluruh ruangan sepertinya berada di ambang kehancuran. Jika ini terus berlanjut, seluruh ruang mungkin akan hancur dan stabilitas hukum ruang mutiara gunung dan sungai akan terpengaruh. Ia sama sekali tidak menyangka kekuatan Golden Slimae akan mencapai level ini. Bahkan ruang mutiara gunung dan sungai tidak dapat menghentikannya. Baiklah saya mengerti. 2.145 Menjauh Chong Xiaokian dan Tan Menglu juga melihat adegan ini. Mereka awalnya bermain-main di rumah, tetapi mereka tertarik dengan bencana harta karun dan datang untuk melihat apa yang terjadi karena penasaran. Namun, mereka kebetulan melihat Siaping menggunakan pedang besar emas. Sangat kuat, ini adalah pedang raja yang legendaris. Mungkinkah pangeran bupati yang jahat ini tidak hanya mengambil tahtaku, tetapi juga pedang rajaku. Sungguh tercelah. Chong Xiaokian meneteskan air liur. Dia merasa pedang besar berwarna emas yang begitu agung sangat cocok untuk statusnya sebagai raja. Jika dia mengeluarkan pedang berharga ini, dia akan segera mampu menguasai dunia dan mengintimidasi banyak orang. Namun, dia merasa sia-sia jika pedang raja yang begitu kuat jatuh ke tangan pangeran bupati yang menjijikan itu. Mata Chong Xiaokian melihat sekeliling. Dia merasa harus memikirkan cara untuk mencuri pedang raja ini. Tidak, bukan mencuri. Sebagai seorang raja, bagaimana bisa dianggap mencuri ketika dia meminta sesuatu kepada rakyat jelata? Terlebih lagi, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pedang ini milik seorang raja. Sederhananya, itu milik Chong Xiaokian. Jika dia mengambilnya kembali, maka itu disebut mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Itu terlihat enak. Berbeda dengan Chong Xiaokian, tan menglu ngiler. Dia merasa jika dia memakan pedang berharga itu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat dan dia akan mampu memuaskan nafsu makannya. Lebih penting lagi, pedang berharga itu mengeluarkan aroma memikat yang membuat seseorang ngiler. Sangat disayangkan bahwa ini adalah pedang berharga milik orang jahat Xiaoping. Itu tampak seperti harta karun, jadi mungkin tidak mungkin dia memakannya. Jika dia marah, dia mungkin tidak bisa makan selama beberapa hari. Dia merasa lebih baik dia tidak bertindak gegabuh. Chong Xiaokian dan tan mengelubukan satu-satunya yang memperhatikan hal ini. Karena bencana harta karun meliputi wilayah yang begitu luas, banyak spesies purba juga melihat pemandangan ini. Iya Tuhan, harta yang sangat kuat. Ia baru saja melewati bencana harta karun, tapi ia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Saya tidak menyangka harta karun manusia begitu kuat. Ini benar-benar menakutkan. Manusia memiliki tubuh yang lemah dan bakat yang buruk, tetapi mereka ahli dalam semua jenis teknik aneh. Mereka dapat menyempurnakan semua jenis harta magis untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Itulah sebabnya mereka adalah salah satu ras teratas di alam semesta. Sekarang, tampaknya memang demikian. Tidak, kalian semua salah. Itu bukan harta sihir biasa. Itu adalah ras slime yang legendaris. Sebaliknya, itu adalah raja tertinggi dari ras slime, golden slime. Apa, ini sebenarnya adalah slime emas? Sial? Sial apa yang dimiliki manusia ini untuk bisa menemukan golden slime? Bukankah ini seperti menambahkan sayap pada seekor harimau? Manusia itu menjadi semakin mengerikan. Sepertinya kita tidak punya kesempatan untuk pergi sama sekali. Banyak keturunan primordial berada dalam keputusasaan yang tiada taraf. Sebelumnya, mereka masih berpikir untuk melarikan diri. Mereka merasa jika menemukan kesempatan yang tepat, mereka mungkin bisa lepas dari kurungan ini. Namun, saat kekuatan manusia terkutuk ini terus meningkat, mereka merasa peluang mereka semakin kecil. Mereka hampir menyerah pada gagasan untuk melarikan diri. He he, sekelompok idiot, hanya dengan kekuatanmu, secara alami mustahil untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Karena otakmu semuanya berotot, tanpa kecerdasan sedikitpun. Pada saat ini, Faye dan Crow Demon Bird juga mengambil kesempatan untuk lari keluar lembah. Dengan ekspresi arogan, mereka langsung sampai di depan banyak keturunan primordial. Hah, bukankah ini Faye dan Crow Demon Bird? Bukankah kamu ditangkap untuk dikembang biakkan? Kenapa kamu punya waktu untuk kehabisan sekarang? Seorang keturunan primordial bertanya dengan rasa ingin tahu. Diam, siapa yang ditangkap untuk dibiakkan? Siapa yang menyebarkan rumor itu? Mendengar ini, Crow Demon Bird dan Faye sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka sangat marah dan berharap bisa menangkap keturunan primordial yang menyebarkan rumor tersebut dan memukulnya. Bukan seseorang yang menyebarkan rumor tersebut, tapi sesuatu yang semua orang lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Seorang keturunan primordial dengan nada meremehkan berkata, Lagi pula, aku juga mendengar bahwa kalian berdua ditangkap oleh Tauti untuk dijadikan petugas penyekop sampah. Setiap hari, kalian adalah pengasuh anak, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Kalian bahkan tidak berani melakukannya berbicaralah dengan keras. Kamu bahkan tidak memiliki sedikitpun martabat sebagai keturunan primordial. Meskipun setiap orang adalah tahanan, status mereka juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Tidak diragukan lagi, Feiyu dan Crow Demon Bird adalah yang terendah di antara mereka. Omong kosong, itu adalah Tauti dari Primordial Vicious 10. Ia akan memakan seluruh keluarga orang jika diprovokasi sedikitpun. Kamu berani berbicara keras di depannya. Apakah kamu lelah hidup? Feiyu sangat marah. Rasanya kelompok keturunan primordial ini mudah diajak bicara. Itu adalah Tauti yang terkenal itu. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat, dan bahkan keturunan primordial pun ketakutan. Ia telah melihat dengan matanya sendiri betapa menakutkannya Tauti. Dalam sekali teguk, ia menelan segunung kecil makanan yang beratnya puluhan ton. Namun, ini hanyalah makanan. Tidak cukup hanya sekedar makan mewah. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Tauti. Saat menjadi gila, ia akan memakan segalanya. Itu tidak bisa dihentikan. Huff, jangan bicara dengan sekelompok orang yang berpengetahuan dangkal ini. Bagaimana burung pipit bisa mengetahui ambisi angsa? Kata burung gagak setan dengan arogan. Teruslah menyombongkan diri. Kamu hanya petugas yang suka menyekop. Ambisi besar apa yang kamu punya? Kelompok keturunan primordial mengejek. Burung gagak setan dan feyi mengatupkan gigi mereka dan mengumpat dalam hati. Brengsek, tunggu saja. Saya akan menyanjung Tauti dan Loli yang penuh kebencian itu sampai mereka puas dan mendapatkan kepercayaan mereka. Pada saat itu, mereka akan melarikan diri dari sarang iblis ini. Mari kita lihat apakah para bajingan ini masih berani berbicara keras kepada mereka. Mereka memutuskan untuk menanggung kesulitan dan mendapatkan keberanian. Astaga! Pada saat ini, Siaping mengingat Golden Slimet. Itu berubah menjadi gelang dan melingkari pergelangan tangannya. Meskipun itu hanya ujian kecil, dia memiliki gambaran kasar tentang kekuatan Golden Slimet saat ini. Mengandalkan berbagai kemampuan ilahi, Golden Slimet saat ini kemungkinan besar luar biasa. Dengan pedang emas di tangannya, dia bisa melawan orang suci abadi. Kekuatannya meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Oh iya, Ricky masih belum menemukan di mana letak dunia pohon. Siaping tiba-tiba memikirkan hal ini. Dia bertanya pada Ruth dari rastrin melalui akal sehatnya. Maaf, Tuan Sia. Kakek Ricky masih mencoba merasakannya, tapi dia masih belum menerima tanggapan dari pohon suci. Saya khawatir ini akan memakan waktu lama. Ruth dari Trin Rache mengungkapkan bahwa hal seperti itu sangat normal. Terkadang, dunia pohon terlalu jauh. Banyak hal dan faktor yang menghambatnya. Biasanya diperlukan waktu satu bulan untuk menentukan lokasi dunia pohon. Begitu. Kalau begitu, aku akan menunda rencana pergi ke dunia pohon sedikit. Aku akan pergi ke sarang ras ilusi dulu. Siaping memutuskan untuk pergi ke sarang ilusion Rache terlebih dahulu. Lagi pula, menurut warrior Barty dari ilusion Rache, ada sejumlah besar Sound Rune Stone di perbendaharaan ilusion Rache. Sound Rune Stone ini sangat penting baginya. Jika dia bisa mendapatkan Sound Rune Stone dalam jumlah besar, maka harta hidupnya, Chaos Bell, akan mengalami evolusi besar. 2.146 Hah! Setelah Siaping memasuki simpul ruang putih, ia menemukan dirinya berada di ruang dimensi yang luas. Dunia yang megah muncul di hadapannya. Itu tidak terbatas, dan tampak seperti kulit telur. Dunia ini, tanpa diragukan lagi, adalah sarang ras ilusi, alam ilusi. Dunia ini sepertinya dikelilingi oleh awan dan kabut, dan ada banyak formasi pembatas yang terbentuk. Ribuan rantai pemerintahan terlihat samar-samar, mengandung kekuatan yang menghancurkan bumi. Itu seperti binatang buas menakutkan yang tertidur. Ada ribuan planet kecil di seluruh dunia ini. Menurut Barty, planet-planet kecil ini adalah basis untuk memasuki alam ilusi. Semua prajurit ras ilusi yang kembali ke alam ilusi perlu melapor ke markas ini. Mereka hanya bisa kembali ke alam ilusi setelah identitas mereka diperiksa. Ini demi keamanan alam ilusi. Lagi pula, jika musuh dari ras lain menyerbu alam ilusi, hal itu akan membawa bencana yang tak terbayangkan bagi ras ilusi. Suara mendesing. Tidak lama kemudian, tubuh siaping melintas, dan dia mendarat di salah satu planet. Dia bukan satu-satunya. Prajurit ras ilusi yang tak terhitung jumlahnya mendarat di planet ini dari segala arah, menunggu untuk diperiksa. Jumlahnya sangat banyak, jumlahnya lebih dari 10 juta. Dong! Segera, semua orang mendarat di alun-alun di planet ini. Seluruh alun-alun tampaknya terbuat dari batu giok putih, dan megah. Sebuah istana muncul di depan mereka, dengan tulisan, Clearance Hall, tertulis di atasnya. Yang jelas tempat ini mirip dengan kantor B.A. Cukai. Orang ilusi yang tak terhitung jumlahnya harus melewati tempat ini untuk diperiksa. Begitu banyak ahli. Perasaan ilahi siaping tersapu, diam-diam menembus seluruh planet. Dia dapat segera merasakan bahwa ada banyak sekali ahli di planet ini. Ada puluhan ribu ahli rilem retribusi guntur yang sedang menyergap di sini. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat, dan semuanya mengandung energi yang menakutkan. Seluruh planet juga ditutupi oleh formasi padat yang membatasi. Jika musuh menyerbu, mereka dapat segera mengaktifkan formasi pembatas, menyatu dengan kekuatan alam ilusi, dan membunuh semua musuh dalam sekejap. Bisa dibayangkan betapa kuatnya ras ilusi. Berbunyi. Dalam sekejap, seluruh alun-alun berguncang. Cahaya putih menyapu ke segala arah, memindai setiap sudut alun-alun, setiap sosok, dan setiap harta karun spasial. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Siaping juga merasa seperti sedang di mata-matai. Seolah-olah ada makhluk agung yang sedang memeriksanya, dan dia tidak bisa menyimpan rahasia apapun. Ini mungkin metode pemeriksaan khusus dari ras sihir. Namun, ini sama sekali tidak berguna melawan faselesmas. Dia telah berubah menjadi barti tanpa cacat apapun, dan dia juga menyembunyikan aura-or pegunungan dan sungai. Metode penyelidikan ini tidak berpengaruh padanya. Lulus. Mereka semua adalah pejuang dari ras ilusi. Tidak ada musuh. Tiba-tiba, suara mekanis terdengar di alun-alun. Baiklah, kamu bisa menuju ke alam ilusi. Seorang pejabat dari ilusori race melambaikan tangannya. Bagi mereka, ini hanyalah formalitas. Tidak masalah selama tidak ada mata-mata dari ras lain. Boom gelombang-gelombang. Begitu dia selesai berbicara, seluruh lapangan berguncang. Array teleportasi besar muncul, menciptakan fluktuasi spasial yang kuat. Dalam sekejap, banyak orang dari suku ilusi diteleportasi ke dimensi ilusi. Kelompok orang berikutnya dari suku ilusi memasuki alun-alun satu demi satu, menunggu pemeriksaan berikutnya. Ini dunia ilusi. Tiba-tiba, terjadi perubahan ruang, dan siaping merasa dirinya dipindahkan ke tempat lain. Seolah-olah dia telah memasuki dunia ilusi sepenuhnya. Di depannya ada sebuah istana besar, dan banyak orang dari suku ilusi masuk dan keluar dari tempat ini. Di depan istana, ada papan nama hitam, Mission Hall. Berarti, tempat apa ini? Siaping bertanya melalui akal ilahi. Ini olamisi suku ilusi, Berarti segera menjawab. Ketika orang-orang dari suku ilusi kembali ke dunia ilusi, mereka biasanya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh suku ilusi. Jika tidak, mereka tidak akan kembali dalam keadaan normal. Jadi, pada dasarnya, ketika kita kembali ke dunia ilusi, kita diteleportasi ke olamisi untuk menerima tugas dan menerima hadiah dari perlombaan. Dia mengatakan bahwa dia telah meninggalkan dunia ilusi karena dia telah menerima tugas akhir tahun dari suku ilusi, yang mengharuskan dia menipu 100 juta dolar semesta. Alasan mengapa Barti mengambil risiko menyamar sebagai wu-wudi adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh suku ilusi. Lagipula, jika dia tidak dapat menyelesaikan tugasnya, maka statusnya di suku ilusi akan diturunkan. Misalnya, seorang bangsawan seperti dia akan diturunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata, tidak dapat menikmati berbagai keistimewaan seorang bangsawan. Jadi, hirarki suku ilusi sangat ketat, hampir tidak dapat diatasi. Jadi begitu. Siaping tidak menyangka aturan suku ilusi begitu ketat. Mereka sepenuhnya memperlakukan semua orang sebagai karyawan perusahaan. Setiap tahun, ada kuota untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jika tidak menyelesaikannya, mereka akan diturunkan pangkatnya, perlakuannya akan dikurangi, dan mereka akan diperlakukan sebagai sampah. Jika mereka ingin menjadi pengkhianat, mereka akan segera diburu dan dieksekusi. Haruskah aku curang? Tidak bisakah saya merampok atau merampok atau apalah? Siaping bertanya. Tidak, itu pasti penipuan. Selain itu, saya harus melaporkan semua detail tindakan saya kepada yang lebih tua. Mereka akan memeriksanya dengan cermat, dan tidak boleh ada kecurangan, kata Barti dengan suara rendah. Ini adalah cara bagi para tetua untuk memilih bakat. Hanya mereka yang cukup pintar dan berhati-hati yang bisa menjadi eselon atas suku ilusi. Para tetua tidak menyukai orang bodoh dengan otak penuh otak. Cerdas, hati-hati, dan hati-hati. Ini adalah keterampilan menyelamatkan nyawa suku ilusi, dan juga cara mereka memilih eselon atas. Hei, bukankah ini Barti idiot? Mengapa kamu kembali ke dunia ilusi? Apakah Anda menyelesaikan tugas Anda? Saat itu, sekelompok orang berjalan dari kejauhan. Ada sekitar enam orang, dan salah satunya adalah seorang pemuda berambut pirang berkemeja putih. Dia berjalan mendekat dengan ekspresi sembrono, memandang siaping dengan jijik. Sial, ini Chris, putra seorang bangsawan besar. Dia adalah musuh bebuyutanku sejak aku masih muda, dan dia suka menyusahkanku. Melihat orang ini muncul, ekspresi Barti sangat jelek. Sepertinya dia sangat menderita di depan Chris ini, dan merupakan tipe orang yang diintimidasi berkali-kali. Memikirkan hal ini, dia memiliki banyak bayangan mental. Apa yang salah? Melihat itu saya sangat takut sehingga saya tidak dapat berbicara. Di mana antek dan antekmu? Jangan bilang mereka semua sudah mati. Tria pirang itu, Chris, berkata. Itu sebabnya mereka berlari kembali ke dunia ilusi dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Bukannya kita tidak tahu apa yang mampu dilakukan oleh idiot Barti. Setelah tahun baru, jika dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya, Barti mungkin akan diturunkan menjadi rakyat jelata. Para antek di sampingnya tertawa dan mengejeknya. Tampaknya Barti menjadi objek hiburan mereka. 2.147 Berhenti di situ, Barti. Sikap macam apa itu? Beraninya kamu mengabaikanku? Chris marah ketika melihat Siaping menutup mata padanya dan memperlakukannya seperti udara. Dia berteriak keras dan berdiri di depan Siaping. Membaca kelalaian tugas. Dia suka mengejek dan mempermainkan Barti. Dia senang melihat ekspresi Barti yang sedih, marah, dan tidak berdaya. Dia ingin melihat sampah ini meronta dan meratap di tangannya. Namun, Barti di depannya ini tidak terpengaruh oleh ejekannya. Ekspresinya bahkan memandang rendah dirinya, seolah-olah dia sedang melihat badut. Bagaimana Chris yang angkuh dan angkuh bisa menanggung pengabayan seperti itu? Orang yang tidak berguna sebenarnya berani menatapnya dengan tatapan seperti itu, itu benar-benar tidak bisa ditoleransi. Carrie, anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Siaping berkata dengan tenang. Kakak, bestart ini menyebutmu seekor anjing. Seorang antek melompat keluar, penuh amarah. Diam. Dengan sebuah tamparan, Carrie mengirim pesuru itu terbang. Dia sangat marah. Apakah aku tidak punya kecerdasan? Bukankah aku punya telinga? Apakah saya perlu Anda mengingatkan saya? Maaf, kakak. Antek menutupi wajahnya yang merah dan bengkak. Dia tahu bahwa sanjungannya telah tepat sasaran. Barti. Carrie menoleh dan memandang Siaping. Wajahnya gelap. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu jadi lebih nyali. Kamu bahkan berani bicara seperti itu kepada aku. Apakah Anda mengjilat pendukung yang memberi Anda kepercayaan diri? Dia merasa tyrant yang pengecut dan bodoh ini sebenarnya memiliki keberanian untuk melawannya. Sungguh sulit dipercaya. Rasanya seperti seekor babi yang telah tercerahkan dan tahu cara memanjat pohon. Pendukung apa yang bisa saya dapatkan? Saya tidak seperti Anda. Saya tidak memiliki ayah yang baik untuk menjaga saya. Anda tidak perlu bertarung sampai mati. Anda cukup berbaring dan menyelesaikan misi. Orang-orang dan kehidupannya benar-benar berbeda. Siaping merentangkan tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak memiliki pendukung. Tapi jangan memprovokasiku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menangis begitu berirama sehingga tidak ada gunanya meski kamu memanggil ayahmu. Apa kamu mengerti? Dia memperingatkan Carrie di depannya. Jangan terlalu tidak tahu malu. Of. Mendengar ini, orang-orang ilusi di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Mereka semua bisa mendengar sarkasme dalam kata-kata siaping. Dia jelas-jelas mengejek Chris karena hanya mengandalkan ayahnya untuk menyelesaikan misinya. Tanpa latar belakang, dia bukan siapa-siapa. Chris sangat marah. Seketika, Chris menjadi marah. Dia adalah orang dengan rasa bangga yang kuat, dan yang paling dia benci adalah orang-orang mengatakan bahwa dia hanya mengandalkan keluarganya, dan bahwa dia tidak memiliki kemampuan sama sekali. Namun, pria di depannya ini justru berani mengejeknya di depan banyak orang. Ini hanya menyentuh skala kebalikannya. Barty, kamu mendekati kematian. Chris berteriak dengan marah. Dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Sosoknya bersinar dan dia melayangkan pukulan. Itu bersiul seperti angin dan guntur, dan kekuatan puncak alam inti emas meledak. Berdasarkan kekuatan suci ini saja, dia setidaknya dua kali lebih kuat dari Barty. Bukan tanpa alasan dia bisa menindas Barty sesuka hatinya. Tapi bagi siaping, dia seperti bayi. Dia membalik tangannya dan mengirimkan telapak tangan. Dong. Seluruh tubuh Chris terbanting ke tanah seperti bola. Dalam sekejap, lubang berbentuk manusia terbentuk. Lantai semen di sekitarnya hancur, dan terjadi gempa berkekuatan tujuh atau delapan skala riter. Dengan pof, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Sepuluh tulang di tubuhnya patah, bahkan organ dalam tubuhnya pun terluka parah. Saudara Chris. Melihat ini, para antek lainnya sangat marah. Mereka ingin bergegas, tetapi siaping melambaikan tangannya, dan dengan ledakan, mereka semua terlempar ratusan meter jauhnya. Semuanya terluka parah, dan mereka jatuh ke tanah, batuk darah. Seketika, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mereka tidak menyangka Barty yang pengecut dan pengecut ini akan sekuat ini. Dia mengalahkan mereka hanya dengan satu gerakan. Banyak orang ilusi di sekitarnya mengenal Chris dan Barty. Mereka juga kaget. Awalnya, mereka mengira Barty juga akan dibully kali ini. Mereka tidak menyangka hasilnya justru sebaliknya. Barty, kamu menerobos alam inti emas dan maju ke alam kembali. Chris mengangkat kepalanya dan menatap siaping dengan kaget. Dia merasa bahwa jarak antara mereka berdua tidak akan sebesar ini, kecuali jika kultivasi siaping telah menembus dan melintasi seluruh dunia. Itu benar. Kali ini, saya mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan untungnya berhasil menembus alam kembali. Mulai sekarang, Anda dan saya tidak berada pada level yang sama. Anda sebaiknya menghormati saya dan merendahkan diri. Jika tidak, aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu. Tubuh siaping memancarkan aura seseorang di alam kembali. Sial, bajingan yang beruntung. Chris sangat iri hingga ususnya berubah menjadi hijau. Bajingan ini, yang awalnya sangat jauh darinya, mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan tiba-tiba maju ke alam kembali. Kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah terjebak di alam inti emas selama ratusan tahun, tetapi dia tidak dapat menerobos. Tapi keberuntungan Barti ini bagus sampai sejauh ini. Bagaimana dia bisa merasa puas? Pantas saja sikap bajingan ini sangat berbeda setelah dia kembali. Apakah dia berpikir bahwa hanya karena dia memiliki budidaya alam-alam yang kembali, dia dapat sepenuhnya mengabaikannya? Orang-orang ilusi di sekitarnya semuanya iri. Setiap kali seseorang maju ke alam berikutnya, status mereka dalam perlombaan ilusi akan meningkat pesat. Ini adalah manfaat yang nyata. Tidak diragukan lagi, Barti saat ini, baik dari segi kekuatan maupun status, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Barti, tunggu saja, ini pasti belum berakhir. Chris melontarkan kalimat dengan keras, lalu pergi dengan ekor di antara kedua kakinya dalam keadaan menyesal. Lagi pula, dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika mereka ingin melawan Xiaoping, itu tidak realistis. Tinggal di sini hanya meminta untuk dipermalukan. Xiaoping tidak peduli dengan ekspresi anjing-anjing liar ini. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang bahkan bisa membunuh orang suci abadi. Seorang junior di alam inti emas bukanlah apa-apa baginya. Dia tidak membunuh kelompok orang ini karena ini adalah wilayah ras ilusi. Dia tidak bisa bertindak gegabuh. Jika tidak, dengan sikap kelompok orang ini, jika mereka berada di dunia luar, mereka akan mati sepuluh kali lipat. Dia sangat tenang. Dia mengabaikan pandangan orang-orang di sekitarnya dan langsung memasuki aula misi. Ada banyak misi. Xiaoping mengangkat alisnya, dia melihat bahwa di ruang kosong di aula misi, terdapat banyak proyeksi virtual. Selain itu, ada banyak misi. Dia melihat lebih dekat, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Semua misi ini adalah misi kriminal. Hadiah 10 juta dolar semesta. Universe Tycoon Reigns berselingkuh. Dia ingin menceraikan istrinya. Untuk mencegah istrinya membagi asetnya dalam jumlah besar, kita membutuhkan Playboy G untuk merayu istrinya. Ambil foto dan mendapatkan bukti. Siapapun yang punya cara unik untuk menjemput cewek. Y6 Star Sektor X166 Planet Z City Rosbang. Lusa jam 5 sore, yang mau merampok bisa berkumpul. Uang yang didapat bisa dibagi rata. Catatan, kami sangat membutuhkan ahli bahan peledak. Mereka yang tahu cara merakit bom lebih diutamakan. Apakah ada orang yang ingin menjadi bajak laut? Kita bisa minum banyak, makan banyak, dan memiliki gadis-gadis cantik untuk dinikmati. Kalau soal perampokan, kami, bajak laut semangka, adalah yang paling profesional. Kami belum pernah ketahuan. 300 tahun. 2148. Barty, apa yang kamu lakukan di sini? Kembali ke fantasi Quest Hall tanpa melakukan apapun. Apakah Anda menyelesaikan misi akhir tahun Anda? Saat Siaping sedang melihat panel misi, seorang pria parubaya yang tampak galak muncul di sampingnya. Mata coklatnya sama kejamnya dengan mata kalajengking. Ini adalah kepala Quest Hall, Jacob. Barty yang berada di mutiara pegunungan dan sungai langsung memberikan informasinya. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Kelly. Rupanya, Kelly pernah mencoba menjilatnya dan memberinya banyak hadiah sebagai imbalan atas perlakuan yang baik. Setiap kali dia menjalankan misi, itu yang paling mudah. Tapi saya berbeda. Karena saya tidak punya uang untuk menyuapnya, dia selalu memusuhi saya. Dia tidak menyukaiku, dan menganggapku memalukan bagi para bangsawan ilusi. Siaping berbalik dan menatap pria parubaya itu. Apa yang kamu lihat? Penampilan macam apa itu? Apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di sini hanya karena kamu telah mencapai alam kembali sejati? Apakah kamu percaya bahwa aku dapat membunuhmu dengan satu jari? Melihat ekspresi tenang siaping, Supervisor Jacob langsung merasa sangat tidak senang. Dia merasa sangat terhina. Orang yang pengecut dan pengecut seperti itu seharusnya menjadi aib bagi ras ilusi. Dia ingin membuka lembaran baru hanya karena dia mengalami pertemuan yang ajaib. Dia sangat tidak senang dengan hal ini. Seekor semut berani memandangnya seperti itu. Dan dia tidak bercanda. Dengan budidaya alam bencana, dia bisa meremehkan Barty. Bahkan jika dia mencapai alam kembali sejati, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Jelas, dia tahu apa yang terjadi di luar Quest Hall. Kepala Jacob, apakah kamu tidak melakukan apa-apa sepanjang hari? Apakah kamu tidak perlu bekerja? Mengapa kamu peduli? Apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Siaping meliriknya dan berkata dengan ringan. Barty, nada apa itu? Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Sebagai kepala Quest Hall, bolehkah saya bertanya tentang penyelesaian misi Anda? Mendengar ini, Yaakub langsung marah besar. Ini pertama kalinya Barty berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu. Biasanya, selama Jacob sedikit mengancamnya, anak itu akan sangat ketakutan hingga dia kencing di celana dan jatuh ke tanah sambil menangis. Benar saja, orang ini mengalami pertemuan ajaib di luar. Setelah mencapai alam kembali sejati, dia menjadi begitu sombong sehingga dia bahkan tidak menatap mata Yaakub. Dia sangat marah sekarang. Kamu memang memiliki kualifikasi seperti itu, tetapi waktu misi belum habis. Mengapa kamu terburu-buru? Kaisar tidak terburu-buru, tetapi Kasim yang terburu-buru. Siaping berkata dengan malas. Siapa yang kamu panggil Kasim? Yaakub sangat marah. Bajingan ini tidak hanya sombong, tetapi kata-katanya juga sangat beracun. Jika ini bukan alam ilusi dan alam misi dengan aturan ketat, dia pasti sudah menamparkan bajingan ini sampai mati sejak lama. Dia tidak akan memberikan kesempatan kepada Bestart ini untuk berbicara. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka juga terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak menyangka Barty sekuat ini, mampu membuat marah Yaakub yang galak dan kejam sedemikian rupa. Sungguh tidak terbayangkan. Bocah ini gila. Dia sebenarnya telah menyinggung supervisor Yaakub. Jika Yaakub ingin mempersulit bocah ini, dia pasti akan mempersulitnya sampai dia mati. Baiklah, aku tidak akan membicarakan hal ini denganmu lagi. Masih ada yang harus kulakukan, jadi pergilah. Siaping melambaikan tangannya dengan tidak sabar seolah sedang mengusir lalat. F asteris cek, ini B asteris jingan. Yaakub sangat marah hingga hampir pingsan. Melihat sikap bocah ini, jika seseorang yang tidak mengenalnya, mereka akan mengira dia adalah antek bocah ini, yang bisa diberhentikan dengan lambayan tangannya. Dia menahan amarahnya dan berkata, Barty, jangan terlalu sombong. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di alam ilusi hanya karena kamu telah maju ke alam kembali. Jika kamu tidak dapat menyelesaikan misi, kamu akan diturunkan dari bangsawan menjadi rakyat jelata tahun depan. Apa kamu tidak tahu itu? Hanya ada dua bulan tersisa sampai akhir misi. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan. Bukankah tinggal dua bulan lagi? Ini bukan apa-apa. Jangan bilang seratus juta, bahkan satu miliar pun akan menjadi permainan anak-anak. Siaping menyatakan bahwa ini bukan masalah besar dan sangat tenang. Sombong? Teruslah membual. Apa menurutmu universe dollars bukanlah uang? Yaakub sangat marah hingga dia tertawa. Jika itu adalah perampokan, dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah mendapatkan satu miliar dolar semesta, tapi ini bukanlah misi perampokan. Itu adalah misi penipuan, dan dia tidak diizinkan menggunakan metode apapun. Bahkan jika itu dia, mustahil mendapatkan seratus juta dalam dua bulan, apalagi satu miliar. Merampok bang pun mungkin tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Anggota suku ilusi lainnya juga memandang Siaping dengan jijik. Mereka merasa bocah ini gila luar biasa. Nada suaranya begitu arogan sehingga dia bahkan tidak tahu betapa berharganya dia. Kamu tidak marah karena kamu gendutkan. Mau bertaruh. Aku, Barty, tidak hanya bisa mendapat seratus juta dalam dua bulan, tapi bahkan bisa mendapat lebih dari satu miliar. Siaping mengangkat alis dan berkata dengan tenang, jika saya bisa melakukan itu, Anda akan segera makan banyak dan kehilangan semua aset Anda. Apakah Anda berani bertaruh? Apa? Semua orang terkejut. Jika mereka kalah dalam taruhan ini, mereka tidak hanya akan kehilangan seluruh asetnya, tetapi mereka juga harus makan banyak sekali. Ini adalah taruhan yang sangat kejam, namun bocah ini sangat percaya diri. Untuk sesaat, bahkan Jacob pun terkejut. Dia tidak mengira bocah ini begitu kejam. Bandit pengecut, lihat dirimu, kamu tidak berani. Siaping berkata dengan malas, jika kamu tidak berani bertaruh, lupakan saja. Aku tidak akan memaksamu. Berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa. Tunggu, siapa bilang aku tidak berani bertaruh? Jika kamu ingin makan kotoran dan kehilangan semua asetmu, maka aku tidak punya alasan untuk tidak memenuhi keinginanmu. Segera tanda tangani kontrak ilusi dan biarkan leluhur menjadi saksi. Mendengar ini, Jacob sangat marah. Dia benar-benar marah dan langsung setuju. Ini karena ini adalah taruhan bahwa dia pasti akan menang. Jika dia tidak berani bertaruh, maka dia bodoh. Ditambah lagi, dia takut Barty akan menarik kembali kata-katanya, jadi dia segera mengeluarkan kontrak ilusi dan ingin menanda tanganinya dengan siaping. Ya Tuhan, dia serius. Banyak anggota suku ilusi terkejut. Kontrak ilusi adalah kontrak paling suci di antara suku ilusi. Itu sangat mengikat, dan setelah dikonfirmasi, bahkan orang suci pun tidak dapat melanggarnya. Jika seseorang berani melanggarnya, seluruh budidaya mereka akan hancur, dan mereka akan diusir dari dunia ilusi. Mereka bahkan bisa dieksekusi. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun dari suku ilusi yang berani melanggar kontrak. Menarik, ada kontrak seperti ini. Kalau mau tanda tangan, tanda tangani saja. Siaping tidak peduli, bahkan jika dia kalah dalam kompetisi, dia akan membiarkan Barty yang asli muncul. Lagi pula, Barty yang asli akan memakannya, jadi dia tidak akan kehilangan apapun. Dengan suara mendesing, dia langsung menanda tangani kontrak dengan Jacob. Bagus, sangat bagus. Dalam dua bulan, aku akan melihatmu menjadi orang miskin dan bahan tertawaan suku ilusi. 2.149 Gila, Barty benar-benar gila. Dia bahkan berani menanda tangani kontrak dengan Supervisor Jacob. Entah apa yang dia pikirkan. Apa ada lubang di otaknya? Pasti ada lubangnya, dan itu jenis yang tersangkut di pintu. Kalau kalah, bukan hanya dia akan bangkrut, tapi namanya juga akan tercatat dalam sejarah. Bagaimana kita bisa makan banyak kotoran? Campur dengan nasi. Tapi Barty mungkin tidak akan kalah. Omong kosong, dia menipu 1 miliar dolar alam semesta dalam 2 bulan. Apa menurutmu uang itu mudah didapat? Itu benar. Jika Barty ingin bertaruh denganku, aku akan melakukan hal yang sama. Taruhannya aku pasti menang. Jika kamu punya begitu banyak uang, sebaiknya kamu memberikannya kepadaku. Semuanya sia-sia. Barty benar-benar bodoh. Di dalam olamisi, banyak orang ilusi berbicara satu sama lain, tercengang. Mereka tidak pernah mengira Barty akan menyetujui taruhan bodoh seperti itu. Mereka semua mengira otak anak itu rusak. Mereka semua memandang Xiaoping dengan kasihan. Xiaoping mengabaikan suara yang lain dan meninggalkan Mission Hall. Tetapi begitu dia meninggalkan olamisi, sesosok tubuh muncul di hadapannya. Itu adalah seorang wanita, sangat dewasa. Dia tampak berusia 30-an, dan dia memancarkan aura guntur kesengsaraan yang kuat. Dia hampir sekuat supervisor Jacob. Barty, apa kamu gila? Mengapa Anda menandatangani kontrak seperti ini dengan Jacob? Apakah menurut Anda nasib Anda tidak cukup menyedihkan, atau Anda ingin bunuh diri? Wanita berbaju biru itu mengerutkan kening pada Xiaoping. Sikapnya sangat tidak puas. Siapa kamu? Xiaoping mengangkat alisnya. Siapa aku? Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan kamu bahkan melupakan Emma. Ingatanmu benar-benar pendek. Wanita berbaju biru itu sangat marah sehingga dia tertawa dan menatap Xiaoping. Hah? Xiaoping menerima informasi yang dikirimkan Barty kepadanya tentang Emma. Emma adalah seorang tetua dari keluarga Lawrence, dan kekuatannya berada di puncak alam kesengsaraan guntur. Barty juga merupakan anak dari keluarga kecil di bawah keluarga Lawrence. Faktanya, dia berada di bawah yurisdiksi keluarga Lawrence. Dalam perlombaan ilusi, pada dasarnya ada sebuah keluarga besar yang memerintah satu sama lain. Seorang suci abadi dapat membangun sebuah keluarga dan menjadi sebuah vaksi. Banyak klan kecil yang terikat pada klan bijak ini dan memperoleh segala macam sumber daya. Keluarga Lawrence didirikan oleh seorang wanita sage abadi, Sofia. Emma adalah seorang penatua dari keluarga Lawrence. Dia pernah bertemu dengan Barty sebelumnya, dan bisa dianggap sebagai atasan langsungnya. Oh, itu penatua Emma. Ada urusan apa kamu denganku? Siaping bertanya seolah dia ingat sesuatu. Tahukah kamu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan oleh tindakanmu terhadap keluarga Lawrence? Tidak masalah jika kamu kehilangan kontrak, tapi itu akan mempermalukan seluruh keluarga Lawrence karena hal ini. Urusan. Emma yang berpakaian biru berkata dengan marah. Bagaimana kamu tahu kalau aku akan kalah? Jadi bagaimana jika saya menang? Maukah kamu tidur denganku untuk satu malam? Siaping tersenyum pada Emma, wanita berbaju biru. Anda. Emma sangat marah hingga wajahnya memerah. Barty, lidahmu sangat fasih sekarang sampai-sampai berani menggodaku. Dia tidak pernah membayangkan bocah nakal ini berani menggodanya dan bahkan ingin tidur dengannya. Dia sangat berani hingga ekstrim. Mungkinkah mentalitasnya membengkak sedemikian rupa hanya karena kekuatannya meningkat? Lupakan. Tidurlah denganku. Aku juga takut. Lagipula, kamu adalah wanita tua yang telah hidup ribuan tahun. Kamu seperti serigala atau harimau. Siaping melambaikan tangannya. Emma marah. Diam. Siapa yang kamu panggil wanita tua? Aku tantang kamu untuk mengatakannya lagi. Dia hanya ingin memukul bajingan ini. Apa yang dia bicarakan? Siaping tidak terus memperhatikannya. Dia berjalan menjauh darinya dan menuju matriks transportasi dekat aula misi. Matriks transportasi ini dapat mengangkut orang ke berbagai tempat di alam ilusi. Itu seperti transportasi umum. Suara mendesing. Dia memasuki matriks transportasi, dan matriks itu segera bergetar. Bintang-bintang berpindah, dan Siaping segera dipindahkan ke tempat lain. Itu adalah kota yang sangat terkenal di alam ilusi. Pada saat yang sama, itu adalah kota yang diperintah oleh keluarga Lawrence, kota Lawrence. Luasnya 1 juta kilometer persegi, dan sangat terkenal dengan perdagangan, budaya, dan pariwisata. Rumah Barty berada di sebuah apartemen bertingkat tinggi di pusat kota Lawrence. Letaknya di lantai 45, dan merupakan rumah dupleks dengan luas 300 meter persegi. Bagaimanapun, dia adalah bangsawan kecil di antara suku ilusi. Wajar baginya memiliki rumah. Dia tidak menyangka Emma akan tetap mengejarnya dari aula misi. Dia tampak seperti hantu. Barty, metode apa yang kamu miliki untuk memenangkan taruhan? Emma memandang Siaping dengan tatapan membara. Dia merasa Barty penuh percaya diri. Dia tidak merasa putus asa sama sekali, dan sepertinya punya kartu di lengan bajunya. Dia tiba-tiba merasa bahwa Barty ini sepertinya punya beberapa trik. Mungkin dia tidak bertindak gegabuh, tapi punya rencananya sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Siaping berkata dengan malas. Bagaimana mungkin itu tidak ada hubungannya dengan saya? Saya adalah tetua keluarga Lawrence. Setiap tindakan Anda berdampak besar pada keluarga Lawrence. Saya harus tahu dengan jelas apa yang ingin Anda lakukan. Apakah Anda punya cara untuk mengatasinya? Mungkinkah Anda ingin menipu? Tetapi berdasarkan kontrak suku ilusi, Anda tidak bisa menipu sama sekali. Emma sangat bingung. Apa gunanya memberitahumu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu? Jangan buat masalah untukku. Siaping melambaikan tangannya seolah sedang mengusir lalat. Huff, saya seorang tetua keluarga Lawrence, dan saya sangat akrab dengan Patriark Sofia. Saya punya wajah tertentu. Jika Anda memberikan kontribusi kali ini, bukan berarti Anda tidak bisa maju lebih jauh dalam keluarga Lawrence dan mendapatkan aposisi tinggi. Emma berkata dengan suara rendah. Jadi maksudmu kamu mempunyai kekuatan yang besar? Bisakah Anda menjadikan saya penjaga perbendaharaan? Hati siaping bergetar. Mungkin dia bisa menemukan jalan dari Emma. Bagaimanapun, tujuannya memasuki alam ilusi adalah untuk mendekati perbendaharaan suku ilusi dan menghasilkan banyak uang. Menjadi penjaga perbendaharaan, saya tidak menyangka Anda mempunyai pemikiran seperti itu. Tapi saya harus mengatakan, ini memang posisi yang menguntungkan. Banyak orang yang memperjuangkannya. Jika Anda berjasa dan mendapat apresiasi dari Patriark Sofia, bukan tidak mungkin Anda bisa mendapatkan posisi tersebut. Emma penuh percaya diri. Menarik. Kalau begitu, ikuti aku pulang. Kamu bisa melihat dari samping apa yang ingin aku lakukan. Siaping terbang menuju rumah Barty, kecepatannya tidak cepat atau lambat. Huff. Aku ingin melihat trik apa yang kamu miliki. Emma tidak takut sendirian bersama Barty di kamar. Dia adalah ahli rilem retribusi Guntur, dan dia tidak tahu seberapa kuat dia daripada Barty. Jika anak ini berani melakukan apapun, mencabik-cabiknya akan menjadi hukuman yang ringan. Apalagi dia juga sangat penasaran dengan apa yang direncanakan bocah ini. Seolah-olah taruhan ini bukanlah apa-apa di hadapan bocah ini, seolah-olah itu adalah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah. 2.150 Rumah Barty. Apa yang kamu rencanakan? Lufma bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika dia ingin menyelesaikan misinya, dia harus meninggalkan dunia fantasi. Tetapi orang ini tidak hanya tidak pergi, dia bahkan kembali ke rumahnya, sepertinya dia menyerah pada taruhannya. Kamu akan tahu kalau melihatnya. Menipu uang adalah perkara yang sangat sederhana, karena banyak orang dengan IQ rendah di alam semesta ini. Siaping berkata sembarangan. Teruslah membual. Lufma memandang Siaping dengan jijik. Bajingan ini menjadi lebih baik dan lebih baik dalam menyombongkan diri. Jika uang begitu mudah untuk ditipu, tidak akan ada banyak orang miskin di dunia ini. Siaping mengabaikan Lufma dan masuk ke Universi Virtual Network, mulai membuat iklan. Lufma mendekat, ingin tahu apa yang sedang dilakukan Siaping. Saat dia melihat isi iklan tersebut, wajahnya menjadi gelap. Karena tertulis, judulnya membayar banyak uang untuk seorang anak. Saya Cuiwa Marian Monroe, tahun ini berusia 300 tahun, nyonya, menikah dengan seorang pengusaha tua kaya, tetapi karena pengusaha kaya itu mandul, dia tidak mempunyai anak dan tidak ada seorang pun yang mewarisi hartanya yang besar. Untuk menghindari sengketa harta benda setelah kematian pengusaha kaya itu, saya mencari seorang pemuda yang sehat untuk menjadi ibu pengganti. Tidak ada ras, tidak ada usia. Jika panggilannya memuaskan, saya akan mengirimkan deposit 30 juta, lalu mengatur akomodasi dan makan. Setelah akta itu selesai, saya akan menghadiahi Anda 100 juta dolar alam semesta. Dengan sungguh-sungguh menyatakan, masalah ini perlu dirahasiakan. Itu tidak melibatkan atau mempengaruhi keluarga. Saya menolak untuk bermain game. Jika Anda tidak tulus, silakan hubungi nomor ini untuk menghubungi saya. Ada catatan di bawah iklan tersebut, iklan ini diwakili oleh Integrity Law Firm. Nona Cuiwa telah membayar 300 juta dolar alam semesta sebagai deposit. Jika terjadi pelanggaran kontrak, Integrity Law Firm akan bertanggung jawab dan memberikan kompensasi. Di saat yang sama, ada gambar seorang pelacur. Dia memiliki sosok yang menggerahkan dan terlihat sangat menyedihkan. Sekali dilihat dan Anda bisa tahu dia adalah seorang cantik yang sering menimbulkan masalah. Itu membuat darah para pria mendidih. Dia adalah tipe orang yang memiliki 3.000 pria. Sekalipun mereka tidak membutuhkan uang, mereka tetap ingin bermalam bersamanya. Membayar banyak uang untuk seorang anak. Anda seorang pria, membayar banyak uang untuk seorang anak. Lufma tercengang. 100 juta. Orang ini benar-benar gila. Di zaman yang serba teknologi ini, sulitkah mendapatkan anak? Juga, ada apa dengan foto wanita ini? Di mana dia menemukan rubah betina ini? Apa yang Anda tahu? Siaping memandang Lufma dengan jijik. Membayar banyak uang untuk seorang anak adalah trik klasik di dunia sebelumnya. Pada dasarnya, sangat sedikit tempat yang tidak memiliki iklan kecil-kecilan. Itu karena itu adalah penipuan klasik yang menggabungkan keserakahan dan nafsu, menarik banyak pria berkepala dingin untuk tertipu. Sejujurnya, dia hampir ingin menelpon mereka saat itu, bukan karena uang, tapi karena dia ingin membantu orang lain dan menyelamatkan orang dari lautan penderitaan. Ini adalah keutamaan tradisional masyarakat Tiongkok. Adapun gambar wanita cantik di atas, secara alami dia meminta Corinne mensintesisnya. Ia telah mengumpulkan kelebihan dari sebagian besar wanita cantik di alam semesta untuk menciptakan sebuah gambar wanita cantik yang dijamin akan menarik perhatian banyak orang. Memikirkan hal ini, Siaping mengabaikan Emma dan segera memasang iklan. Pada saat yang sama, dia menghabiskan 10 juta kredit semesta untuk mempostingnya di berbagai situs media besar dan jendela pop-up ke pengguna yang tak terhitung jumlahnya. Kamu gila! Kamu menghabiskan 10 juta iklan hanya untuk mendapatkan anak. Apa yang kamu coba lakukan? Lufma berteriak. Dia merasa pria ini membuang-buang uangnya. Dia tidak dapat memahami perilaku boros seperti itu. Jika dia punya banyak uang, mengapa dia tidak memberikannya padanya? Dia memandang Siaping semakin seperti sedang melihat orang idiot. Seperti kata pepatah, uang adalah kekuatan. Dalam sekejap, iklan pop-up ini dilihat oleh banyak pengguna jaringan virtual dan menimbulkan ribuan riak. Itu karena iklan ini terlalu unik. Pertama-tama, tidak ada seorang pun yang pernah mengiklankan untuk memiliki anak. Kedua, jumlah hadiahnya sangat menakutkan. Jumlahnya mencapai 100 juta kredit semesta. Akhirnya, orang yang memposting bonti itu sebenarnya adalah seorang wanita kaya, dan dia sangat cantik hingga menggelegak. Hal ini membuat banyak orang khawatir. F. Cek? Gila! Gila banget! Sebenarnya ada wanita kaya raya yang rela mengeluarkan banyak uang demi mendapatkan anak. Dia bahkan memasang bonti 100 juta, tanpa memandang ras dan usia, asalkan anak itu sehat. Seseorang melihat iklan ini dan tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan ada iklan seperti itu di alam semesta. Menghabiskan 100 juta untuk mendapatkan anak. 100 juta? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Butuh waktu bertahun-tahun untuk membeli 10 roti kukus sehari. Banyak orang langsung dibuat was-was dengan iklan ini. Situs web dengan berbagai ukuran menyebar seperti wabah. Tak terhitung banyaknya netizen yang membahas iklan yang tiba-tiba muncul ini. Ini seperti pemasaran viral. F. Cek? Bonti 100 juta. Bagaimana bisa mendapat anak dengan uang yang banyak? Jelas-jelas mencari anak laki-laki. Wanita kaya ini kesepian dan ingin mencari laki-laki. Dia ingin punya 3.000 laki-laki. Seseorang berteriak. Yang dilihatnya bukanlah uang dalam jumlah besar untuk mendapatkan anak, melainkan seorang wanita kaya yang sedang mencari pria untuk diajak tidur. Akhlak dunia semakin merosot dari hari ke hari. Manusia tidak lagi seperti dulu. Mengapa wanita menjadi seperti ini? Mereka benar-benar memasang hadiah di internet untuk menemukan seorang pria. Betapa tak tahu malunya mereka. Bukankah ini membuat suaminya menjadi suami yang tidak setia di depan semua orang? Beberapa orang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Semuanya? Jangan tertipu. Bagaimana bisa ada hal sebaik ini di dunia ini? Lihatlah dada wanita kaya ini, kakinya, pinggangnya, penampilannya. Apakah dia terlihat kekurangan pria? Beberapa orang merasa iklan ini sangat mencurigakan dan menyarankan semua orang untuk tidak bertindak gegabuh dan tertipu. Bagaimana mungkin wanita cantik seperti itu membutuhkan pria dan uang dalam jumlah besar untuk mendapatkan anak? Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu sangat tidak normal. Itu tidak mungkin. Hanya iklan ini saja yang sudah tersebar sejauh ini dan menelan biaya setidaknya 10 juta. Siapa yang punya uang sebanyak itu untuk melakukan penipuan seperti itu? Bukankah ini omong kosong? Apalagi ada firma hukum integritas sebagai jaminannya. Kalau palsu, kita tetap dapat ganti rugi. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kami tidak akan rugi. Benar, firma hukum integritas itu. Hanya dengan melihat namanya, Anda dapat mengetahui bahwa firma tersebut dapat dipercaya. Apapun yang terjadi, sebagai laki-laki, tidak ada alasan bagi kita untuk kalah. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka juga merasa masalah ini sedikit mencurigakan. Namun, bagaimanapun mereka memikirkannya, mereka tidak merasa ada sesuatu pun dalam iklan ini yang akan membuat mereka rugi. Mungkinkah wanita kaya cantik itu ingin menipu mereka? Jika demikian, mereka akan sangat senang dan tidak bisa meminta lebih. Sekelompok orang tertawa sinis seolah melihat wanita kaya itu terbaring di pelukan mereka. Benar, wanita kaya ini kejam. Semuanya, jangan tertipu. Orang lain berteriak, Sebenarnya, saya bisa langsung melihat niat jahat dari iklan ini. Jelas sekali dia ingin menggunakan uang dan kecantikan untuk merusak semangat juang laki-laki kita. Melepaskan diri kita sendiri. Dia ingin kita menjadi dekaden selama sisa hidup kita dan menjadi gigolo yang bergantung pada wanita kaya. Oh benar, tiba-tiba aku teringat ada yang harus kulakukan. Aku tidak akan menemani kalian mobrol. F. Cek, pelacur. Kamu hanya orang rumahan yang seharian bermain game online. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Kamu pasti akan menelpon wanita kaya. Seseorang mengumpat dengan keras seolah dia sangat akrab dengan anak itu. Itu bukan urusanmu. Aku tidak ingin bekerja keras lagi. Aku ingin mencari wanita kaya untuk menghidupiku. Apa aku salah? Kata orang itu dengan nada menghina. Terima kasih.